Halo selamat datang di rumah kopi institut oke video ini kita akan membahas atau membuat cara membuat neraja perusahaan nah ini neraja perusahaan misalkan rumah kopi tahunnya adalah 2021 npwp nya misalkan 0001 gitu ya oke jadi ini untuk laporan ke pajak tahunan atau kpp pratama ya di kota masing-masing nah disini kita akan membuat aktifa pasifa jadi maksudnya aktifa ini adalah harta masuk pasifa adalah harta keluar jadi ini per tanggal mulai tanggal 21 januari sampai 31 desember jadi kalau misalkan kita mulai usaha itu 1 Juli 1 Mei 1 ini pokoknya tetap kita hitung 31 desember jadi sampai 31 desember dan ini raja perusahaan ini dihitung tahunan ya bukan bulanan kalau bulanan bisa tapi ribet nanti oke kita hapus dulu kita sesuaikan dengan soalnya ya soalnya si Budi ya oke Budi punya modal 30 juta hutang usahanya dia adalah 10 juta nah lalu dia membuka dia membeli barang itu 20 juta oke sisanya adalah 10 juta itu tanggal 1 ya sebelum tanggal 1 jadi sebelum buka ini yang nerajanya seperti ini sebelum buka sesudah buka Budi Budi mendapatkan omset 500.000 dikali 1 bulan sesuai dengan video sebelumnya ya video laba rugi setiap bulan dapat 15 juta dan dia pengeluarannya kurang lebih 65% ya sekitar 9 juta atau kita lihat laba ruginya dia oke bisa dilihat dari naraca pendek juga bisa sama jadi setiap bulan dia 9.750.000 nah sekarang Budi nah sekarang kita ngitung totalnya ya totalnya Budi itu oke saya masukkan sewa dibayar di muka jadi sewa dibayar muka hutang usaha ini untuk apa untuk sewa ya ini untuk sewa terus dibayar di muka 10 juta oke selama nah selama berjalan 1 tahun laba ditahannya itu adalah disini ya di naraca pendek ini selama 1 tahun laba dia dapat 63 juta jadi 15 juta dikali 12 bulan ya setiap bulan kan 15 juta dikali 12 bulan itu 180 juta lalu pengeluarannya dia itu sesuai dengan HPP biar persona gaji karyawan itu kita kali 12 ini lihat video naraca pendek ya 54 juta 9 juta 36 juta 18 juta nah 117 juta oke jadi laba ditahan itu adalah prof laba dikurangi rugi jadi 5 juta 250 per bulan dikali 12 tapi nanti eksekusinya di lapangan ini laporan raja beneran ya jadi kita harus membuat melihat laporan raja itu laba rugi itu dari bulanan dibuat tahunan jadi tinggal Januari berapa Februari Maret April Mei Juni Juli itu berapa atau saya buat ini aja ya kita cek laporan laba rugi yang neraca nah jadi misalkan ini Januari nah laba rugi jadi kita akan membuat Februari Maret April Mei Juni Juli sampai Desember lalu kita buat total nah totalnya itu nanti ini ya memang harus ada contohnya sebenarnya tapi ini kita total keseluruhan nah totalnya adalah profitnya adalah 5.250.000 total keseluruhnya misalkan konsisten seperti ini dikali 12 aja nah seperti itu nah laba ditahan ini berarti tinggal dikali 12 nah dikurangi modal awal jadi laba ditahan ini dikurangi modal awal ya nah jadi laba ditahan yaitu laba bersih ya laba kotor sorry laba kotor 63 juta oke nah persikas berjalan terakhir itu adalah 63 juta berhubung si budi ini punya uang 10 juta ya berarti ditambah 63 juta ditambah ini 10 juta berarti 73 juta persediaan ini dari mana dari eventory eventory terakhir barangnya totalnya adalah makanya ini persediaan ini dari stock of name ya stock of name itu 5 juta nah ada namanya stock ditahan jadi kalau stock ditahan itu sama jadi barang itu belum bisa untuk dijual nah ini nanti untuk 2022 22 nah seperti ini nanti 2022 dia akan nyusut 1% ya 10% ya dikali 10% 2 2 juta berarti disini kita buat peralatan aja ya adalah 18 juta ya jadi ini totalnya tetap masih sama 108 juta nah seperti ini untuk yang neraca kita copy aja kita sheet baru neraca 2022 nah ini untuk neraca perusahaan saya ulang lagi ya jadi laba ditahan ini dari laba bersih keseluruhan setiap bulan itu di total semua stok ditahan ini berawal dari persediaan stok opnem terakhir tanggal 31 Desember itu total barang kita berapa 5 juta yaudah stok ditahan ini 5 juta lalu untuk penyusutan karena dia sudah 1 tahun 20 juta ini kita kali 10% 2 juta dan 18 juta jadi nanti 18 juta ini untuk dipakai neraca tahun berikutnya jadi kalau kita jumlah dia balance seperti ini oke itu untuk laporan neraca perusahaan jika ada pertanyaan bisa whatsapp kami dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih